Igusti Ngura Jelantik adalah panglima perang kerajaan Gel-Gel yang dalam babat belah batu disebutkan merupakan putra Kiai Cacaran. Dengan demikian, leluhur Igusti Ngura Jelantik adalah Arya Kepakisan alias Sri Nararya Kresna Kepakisan. Berikut ini adalah garis silsilah mereka. Seperti sudah kita ketahui, Arya Kepakisan memiliki dua orang putra yaitu Pangeran Nyuhaya dan Pangeran Madiasa. Dari dua orang istrinya, Pangeran Nyuhaya menurunkan sebelas orang putra dan salah seorang dari mereka adalah Kiai Cacaran. Mengutip sejarah dan babat keloping, Kiai Cacaran yang merupakan putra ke-6 Kiai Nyuhaya menurunkan seorang putra bernama Igusti Peninggungan alias Igusti Ngura Jelantik pertama. Dan Igusti Ngura Jelantik pertama pun mempunyai seorang putra yaitu Igusti Pesimpangan alias Igusti Ngura Jelantik kedua. Selanjutnya, Igusti Ngura Jelantik kedua mempunyai tiga orang putra masing-masing bernama Igusti Jelantik Wayahan, Igusti Ngurah Madi Tenganan alias Igusti Ngura Jelantik ketiga dan Igusti Ngura Pesinggahan. Suatu ketiga, Igusti Ngura Jelantik pertama yang tinggal di belah batu dipanggil untuk menghadap kegel-gel oleh Dalam Watu Renggong. Panggilan itu terkait dengan tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Panglima Perang. Setelah Dalam Watu Renggong wafat pada tahun 1550, kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Dalam Bekung Pemayun. Pada masa pemerintahan Dalam Bekung terjadi berbagai huru hara yang menggoncangkan kerajaan. Salah satunya adalah upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Igusti Batan Jeruk. Meskipun pemperontakan Igusti Batan Jeruk dapat digagalkan, kerajaan di bawah pimpinan Dalam Bekung tetap menunjukkan kelemahan. Oleh karena itu, para pejabat kerajaan mengadakan perundingan untuk mengangkat Iwa Raja atau Raja Muda Dalam Segening sebagai raja pada tahun 1582. Dalam Baba Dalam Wari Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan dipaparkan dalam Segening adalah seorang raja Bali yang berjiwa pemberani dan berakal cerdas sehingga kerajaan Bali pada masa pemerintahannya sangat aman dan tenteram. Namun, wilayah kekuasaan Bali di Nusantara semakin menyusut. Sulawesi dan Sumbawa melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri. Maka diperlukan upaya penguasaan kembali wilayah yang sebelumnya merupakan bagian kerajaan Bali itu dengan melakukan penyerangan. Pada tahun 1597, Igustingur Raja Lantik ketiga mendapat tugas memimpin pasukan Gel-Gel untuk menyerang Pasuruan. Serangan itu dilakukan untuk membantu Belambangan melawan kerajaan Pasuruan. Perang antara Belambangan dengan Pasuruan terjadi akibat pembunuhan putri Belambangan yang diperistri oleh Raja Pasuruan karena perbedaan agama. Untuk itu, dalam Segening mengerahkan pasukan Bali yang dipimpin Igustingur Raja Lantik ketiga. Sebelum berangkat, Igustingur Raja Lantik ketiga mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya yang sedang amil dan mohon diri untuk selamanya. Ia berharap anak yang akan dilahirkan istrinya akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Igustingur Raja Lantik ketiga berangkat dari Kute bersama sekitar 20 ribu orang prajurit Gel-Gel bersenjatakan sumpitan dan pediguan. Dalam Segening yang tengah menginspeksi pasukan Gel-Gel pada waktu itu, sempat disaksikan oleh Korneris de Houtman, nakoda kapal Belanda, yang kebetulan singgah di Bali untuk menambah perbekalan. Setelah pasukan Bali tiba di Pasuruan, terjadi pertempuran sengit yang menelan banyak korban di kedua belah pihak. Mayat-mayat prajurit berikut kuda-kuda yang ditunggangi berkelimpangan. Igustingur Raja Lantik ketiga yang bertempur dengan gagah berani tiba-tiba terjebak di tengah-tengah musuh yang jumlahnya banyak. Dalam keadaan begitu, Igustingur Raja Lantik ketiga menyadari bahwa akhir hidupnya sudah tiba. Ia serta-merta memukul melepaskan semua senjatanya. Pada saat ia terdiam menghendikan cipta, musuh menyerangnya beramai-ramai hingga ia gugur. Mengetahui sang pimpinan gugur, pasukan Bali jadi tercerai-berai, lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Mereka yang berhasil lolos langsung naik perahu untuk kembali ke Bali. Setiba di Gel Gel, mereka melaporkan mengenai perang yang gagal dimenangkan di mana Igustingur Raja Lantik ketiga gugur tanpa senjata dan perlawanan. Laporan itu disampaikan kepada Pate Agung Kiai Manginte yang kemudian mempermaklumkannya kepada Dalam Segening. Dalam Segening hampir tidak percaya mendengar laporan itu. Kalau tidak memukul, mustahil Igustingur Raja Lantik ketiga dapat dikalahkan. Gugurnya Igustingur Raja Lantik ketiga membuat Dalam Segening amat berduka. Ketika istri Igustingur Raja Lantik ketiga melahirkan seorang putra berparas tampan, Duka Cita Dalam Segening segera pudar. Segala upacara untuk anak itu diselenggarakan oleh Dalam Segening dan anak itu diberi nama Igustingur Raja Lantik Bogol yang juga dikenal sebagai Igustingur Raja Lantik keempat. Gagalnya penyerangan pasukan Bali ke Pasuruan menyebabkan Kerajaan Belambangan runtuh pada tahun 1601 dan wilayah kekuasaan Bali jadi semakin sempit. Apalagi Lombok kemudian direbut oleh Kerajaan Makassar pada tahun 1618. Berselang tiga tahun kemudian dalam Segening memerintahkan kepada Igustingur Raja Lantik Bogol untuk menyerang penguasa Nusa Penida yakni dalam bungkut alias dalam nusa. Ini adalah serangan untuk kedua kalinya terhadap Nusa Penida setelah serangan pertama yang dipimpin Igusti Peminggir mengalami kegagalan. Serangan itu dilakukan untuk memenuhi permintahan utusan rakyat Nusa Penida guna membebaskan mereka dari kesewenang-wenangan dalam bungkut. Igusti Ngurah Jelantik Bogol dan istrinya Igusti Ayukaler bertolak dari Pantai Kusama menuju Nusa Penida diiringi 200 orang prajurit. Dengan berbekal keris bertuah bernama Kipencoh Sal, mereka mendarat di jungut batu. Kedatangan mereka disamut oleh seorang kepala desa dari Pulau Lombongan yang memiliki pengaruh besar di pulau itu. Tugas yang diemban oleh Igusti Ngurah Jelantik Bogol ternyata sangat mudah dilaksanakan sebab sebagian besar rakyat Nusa Penida berpihak kepadanya. Perang tanding antara Igusti Ngurah Jelantik Bogol dengan dalam bungkut berakhir dengan tewasnya penguasa Nusa Penida karena tikaman keriski pencausang. Kembali ke Gel-Gel, selain membawa barang-barang jarahan yang sangat berharga, pasukan Gel-Gel juga membawa Laskar atau Balai Samar yang merupakan hancangan perudah lempet sebanyak 1.400 orang. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Balai Samar itu bertempat tinggal di Banyar Balai Samar yang tidak terlihat, tetapi akan senantiasa hadir dan membantu Laskar Gel-Gel yang bersenjatakan Oncerganda dalam menghadapi musuh. Oncerganda adalah tombak yang berhiaskan kulit jagung kering. Sejak saat itu, penduduk Nusa Penida tunduk pada pemerintahan dan kekuasaan Gel-Gel. Keberhasilan serangan ke Nusa Penida itu mengharumkan nama Igusti Ngurah Jelantik Bogol sebagai pahlawan yang gagah perkasa dan dalam segening menganugerahkan sebilah keris bernama Kimercu Jiwa. Namun hal itu membuat para patih lainnya menjadi iri. Demikian kisah mengenai Igusti Ngurah Jelantik Bogol dan asal-usulnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!